Diisukan kembali ke Persebaya, ini kata agen Andik Vermansah Sukses Persebaya Surabaya promosi ke Liga 1 2018 memunculkan spekulasi mereka bakal beruni dengan Andik Vermansah Kebetulan, status Andik saat ini tidak memiliki klub setelah berpisah dengan klub Malaysia, Selangor FA Andik Vermansah dan Persebaya memang memiliki kisah indah selama 8 tahun Andik memulai kariernya di level junior bersama Persebaya U18 pada 2005 Terus menimbai ilmu, ia pun dipromosikan ke tim utama sejak 2008 Sayang, konflik yang menerah sepak bola Indonesia membuat Andik harus mengambil keputusan sulit Ia berpisah dengan Persebaya dan merantau ke Malaysia untuk memperkuat Selangor sejak 2014 Namun, kontrak Andik ini tak diperpanjang Selangor Dengan status V-Agen, Persebaya pun berpeluang besar merekrut pemain berusia 26 tahun itu Namun, menurut pengakuan Agen Andik, Muli Munial, sampai saat ini pihak Persebaya belum menghubunginya Andik Vermansah sudah bilang kepada saya, kalau balik ke Indonesia, ia hanya mau main di Persebaya Tapi sekarang saya juga tidak tahu bagaimana Persebaya, apakah mereka sudah siap menerima Andik atau bagaimana Kata Muli saat dihubungi wartawan di lain pihak Selain isu ke Persebaya, ada beberapa klub di luar Indonesia yang tertarik dengan Andik Vermansah Di Malaysia, ada Falkra FC yang sudah terang-terangan mengakui ketertarikannya kepada pemain asal Jember tersebut Selain Malaysia, ada juga klub Thailand yang juga memiliki ketertarikan Namun, namanya masih dirahasiakan Menurut Muli, Andik sendiri masih memiliki keinginan untuk kembali berkarir di Malaysia Bagaimanapun, ia masih merasa nyaman di Malaysia meski sebenarnya ada beberapa klub di Indonesia Yang siap membayar dalam jumlah sama dengan apa yang didapat di Malaysia Sekali lagi, ini bukan soal metode witannya, tegas Muli Sampai jumpa di video selanjutnya